Alright coy, sekarang udah tanggal 20 Oktober 2024 Buat lo semua yang gak tau, jadi di hari ini, di tanggal ini Kita sudah memiliki presiden dan wakil presiden baru Foto yang ada di kelas-kelas gitu udah mulai digantiin Dari Pak Jokowi menjadi Pak Prabowo Terus kemudian beberapa sepanduk-sepanduk bertebaran juga Terima kasih Pak Jokowi udah ada di jalan-jalanan Dan sempet rame juga di Twitter gitu Dan di video ngopi kesempatan kayak ini Marilah sama-sama kita berdiskusi Dan juga seenggaknya ngasih inspirasi Ngasih saran, masukan, dan juga kritikan gitu Untuk presiden terpilih, juga wakil presiden terpilih Siapa tau nontonin ngopi ini gitu kan Terus liat kolom komentar Liat orang Twitter gitu Kebanyakan oposisi gitu But it's a good thing Jadi gampang banget sebenernya Kalau misalnya emang pengen belanja masalah gitu ya Memang presiden terpilih dan wakil presiden terpilih Timnya itu melihat masalah Indonesia itu sebenernya gampang Lu tinggal cek aja di Twitter Mereka sendiri udah secara volunteer gitu ya Ngasih tau apa aja permasalahan-permasalahan negara Yang emang harus bisa diselesaikan Dari periode 2024 sampai 2029 Menurut lu gimana bro? Apakah udah siap? Merasakan Pemerintahan baru? Sebenernya nih ya Kalau misalnya lu tanya gue Gimana kesiapan lu Bang Ray Menurut gua sih Ini bukan pemerintahan yang baru-baru banget Kalau misalkan Menurut gua Ini udah kayak Periode ketika Pak Jokowi lah Soalnya kalau misalnya lu Ngikutin pilpres Terus lu meluangkan waktu sedikit Untuk nge-research Calon presiden dan juga calon wakil presiden Dengan visi-misi mereka Dengan Performa debat mereka kayak gimana Kita bisa tau Kalau misalkan timnya Pak Prabowo Dan juga Mas Gibran Itu merupakan tim yang Sangat amat menggaungkan keberlanjutan Dari Periode-nya Pak Jokowi Kalau misalnya lu baca tuh Visi-misi-nya Banyak banget mention Pak Jokowi Seenggaknya Tiga halaman sekali lah Dan buat lu semua yang nontonin Ketika gua nge-review Visi-misi dari masing-masing calon presiden Lu pasti bakal tau Kalau misalnya Damn Pak Prabowo sama Mas Gibran Bener-bener Ini banget Nggak akan lepas dari Pak Jokowi Dan Sekarang udah Hari Ini ya Hari minggu gitu Dan ini pelantikan di tanggal 20 Oktober 2024 Lu bisa cek sendiri Gue nggak tau ini sebenernya Acaranya sampai Kapan selesainnya Cuman Nggak cuman Ada acara pelantikan doang Tapi setau gua tuh Ada pesta rakyat juga Di beberapa titik di daerah Jakarta Jadi Beberapa tamu-tamu undangan Dari luar negeri Dan juga di dalam negeri gitu ya Entah itu Mantan presiden Mantan wakil presiden terpilih Itu biasanya tuh sebelum Sampai ke gedung pelantikan MPR Mereka muter dulu tuh Ke pesta rakyat Terus abis itu Besok mungkin Atau mungkin udah mulai hari ini Mereka bakal kembali lagi bekerja Di kabinet baru Indonesia Maju Kita harus sama-sama inget Kalo misalnya negara kita tercinta itu Masih negara berkembang Dan masih banyak permasalahan-permasalahan Harus bisa diselesaikan Semoga pemerintah itu Kagak melihat Kalo misalnya negara Kita itu bisa Menyelesaikan masalahnya Secara autopilot Masyarakat tuh Nggak bisa melakukan itu Meskipun kalo misalnya Lu rasain gitu ya Baru-baru ini kayak Ini pemerintah mana sih Ini yang buat kebijakan mana sih Cuma buat aturan-aturan dong Tapi nggak ada Sama sekali gitu Nah harapan gue Ada beberapa poin-poin Yang pengen gue sampaikan Mungkin aja Kalo misalkan nanti Dilat sama Pak Perbo Bisa dipertimbangkan Jika orang penting banget Padahal gue ngeyeping doang Ajar Oke Masalah yang pertama Menurut gue yang penting itu Jangan pernah meremehkan Masalah pendidikan Soalnya kalo misalnya gue liat di Tren pemerintahnya Pak Jokowi gitu ya Beliau seperti tidak terlalu Memikirkan Masalah pendidikan Apalagi Ngomongin salah zonasi Terus abis itu Kualitas sekolah Dan juga kualitas pendidik Terus abis itu Kesejahteraan pendidik Dan segala macem Ya Program yang buruk Pendidikan Emang mungkin gak terlalu seksi ya Kalo misalnya diliat sama Orang-orang yang buat kebijakan Soalnya Suksesnya itu Diliat beberapa tahun kemudian gitu Puluh-puluh tahun kemudian Gak yang tiba-tiba Oh Terlihat nih kalo misalkan Program kita udah sukses Kalo misalnya dibanding sama Pembangunan gitu ya Kalo pembangunan kan Orang bisa bangun tuh Kayak misalkan jalan tol Segala macem Tiga, empat, lima Atau enam tahun gitu Terus abis itu orang-orang ngeliat Dan orang-orang merasakan manfaatnya Sedangkan kalo misalkan Di sektor pendidikan kan Kayak harus berpuluh-puluh tahun gitu ya Abis itu SDM-nya tuh Baru bisa berkembang gitu Nah belum lagi Ketika SDM-nya udah berkembang Mereka belum tentu juga Bakal memperoleh sama pemerintah Mereka makin berpikir Dan juga makin kritis Kalo misalkan gak selamanya Mereka tinggal di negara itu Bisa tercukupi Dengan bantuan pemerintah Mereka mikir Mereka coba buat nyari pekar Yang lebih layak lagi Yang lebih tinggi lagi Sampai pada akhir Yang negara sendiri bisa dapet Manfaatnya dengan Pajak-pajak penghasilan mereka Kayak gitu Jadi watch writer men Punya raket Kayak Om Ferry Kayak Ko Ernest Dan segala macem Atau Buzzer Kayak gitu Buzzer gak harus Punya pendidikan yang tinggi Jadi cukup kayak Bisa aja gue ngejilat aja Terus bisa ngebel pemerintah Sampai pada akhirnya Di media sosial Ya orang gak ada yang tau Mana saran Dan saran yang Bener-bener real gitu ya Ada di lapangan Atau mana saran emang cuman di Buat-buat doang Kayak gitu Itu masalah pertama Menurut gue emang harus Berber di concernin sama Pemerintahnya Pak Prabowo Dan juga Mas Girban yang kedua Menurut gue nih ya Laper itu bukan Satu-satunya masalah negara Kenapa gue ngomong kayak gitu Soalnya sekarang lagi digaungkan Banget kan program Makan siang gratis Makan bergizi gratis Gitu gue gak tau Dan banyak juga Para mimer di Facebook Dan juga di Twitter Pada mempertanyakan janji Mana makan gratis Yang kamu janjikan Kayak gitu Tapi gak selamanya Masalah itu bisa diselesaikan Dengan makan Laper itu menurut gue Adalah cara terakhir Bagaimana pemerintah bisa Mengendalikan masyarakatnya Kalau misalkan Pada akhirnya negara itu Permasalahannya adalah kelaperan Berarti secara tidak langsung Pemerintah udah gagal Dalam membuat sistem Yang beriksa nambungan Untuk masyarakatnya Makanya jangan sampai Solusinya itu Cuman makan gratis doang Harus ada pembenahan sistem juga Nanti itu dari sistem Ketenagakerjaan misalkan Umur Terus habis itu Masalah lingkungan Terus habis itu masalah investasi Terus habis itu masalah kedaulatan Dan masih banyak lagi Jadi Sampai sekarang gue mesti mikir Kalau misalkan Jabatan itu adalah beban Dan juga tanggung jawab yang sangat-sangat besar Gue sebenarnya sampai sekarang Masih mempertanyakan Kenapa orang-orang pada Pengen jadi pemimpin Dan juga pengen jadi perwakilan Di negeri ini Soalnya menurut gue Itu amanah yang sangat-sangat Penting Nan juga Berbahaya Buat mereka Soalnya kalau misalkan Tanggung jawabnya besar Ya pertanggung jawaban Di akhirat kelaknya juga nanti Bakalan Berat banget gitu Jadi Gue berdoa lah Semoga masih banyak orang-orang yang Masih mewakili Dan juga masih Bisa Bekerja Baik Untuk rakyatnya Gak cuman bekerja Itu kepentingan individu Kayak gitu Yang ketiga Menurut gue nih Ini masalah yang penting Soal komunikasi Dan juga informasi Gak semua masalah bisa diselesaikan Dengan bansos dan juga buzzer Soalnya kalau misalnya Gue rasain sendiri nih ya Sebagai pemilih Pak Jokowi Tahun kemarin Gue ngerasa Entah kenapa Di periode keduanya Pak Jokowi Itu sangat amat masif Dalam Menggelontorkan dana Untuk bantuan sosial Dan juga Komunikasi-komunikasi Yang bisa dikendalikan Atau buzzer Entah tuh di medsos twitter Yang paling masif gitu Di tiktok Ataupun bahkan di jalan-jalan sendiri Kayak lu gak perlu Moles Nama lu sendiri Biar jadi bagus Kalau misalkan Kerja lu juga bagus Kayak gitu Dan menurut gue Ini agak sedikit ironi ya Soalnya Berdasarkan beberapa berita Yang baru aja gue baca Ada salah satu sosok Yang mengatakan Kalau misalnya Pemerintah memang benar Menganggarkan Sedikit dari anggarannya Yaitu beberapa puluh miliar Mungkin udah kebiasa kali ya Megang duit banyak gitu Jadi miar Dibilang sedikit Ini sedih banget Mereka mengatakan Kalau misalkan Mereka benar-benar Menganggarkan Untuk memulai Secitra dari Pak Jokowi Dan juga Pemerintahannya Di akhir masa jabatannya Jadi Buat lo semua yang ngeliat Ada beberapa Spanduk di jalanan gitu ya Ada beberapa baliho Yang mengatakan Terima kasih Pak Nah itu Mungkin aja Ada salah satu dari programnya Salah satu Dari orang yang mengatakan Hal tersebut Dan menurut gue Lo gak perlu melakukan itu Kalau misalnya memang Pemerintah itu Berber-berber bekerja Dan juga Punya kinerja yang baik gitu Di masa pemerintahnya Iya gak sih Lo sama-sama setuju gak sama gue Tapi kalau misalnya lo gak setuju Silahkan terus di kolom komentar Jadi gue sangat-sangat terbuka Kalau misalkan ada saran Juga masukkan dari lulupada Oke Siapa tau aja Ada yang emang Beberapa opini gue Yang gak serak sama lulupada Santai-santai Nah Terus poin yang keempat Menurut gue Yang penting banget nih ya Di masa pemerintah Pak Prabowo itu Jangan merasa dia tersangin sih Kayak Rakyat itu sekarang Udah dalam kondisi Dimana Mereka sudah merasakan Dua periode Dari Presiden yang Pernah menjabat Dan ini secara tidak langsung Periode ketiga Akan sangat berbahaya Kalau misalkan Pemerintahan kita Yang tercinta Menganggap Kalau misalkan Karena gak ada partai oposisi gitu ya Tiap kali mereka membuat Kebijakan yang kontroversial Rakyat itu setuju-setuju aja Soalnya mereka udah lama Memendam beberapa Kekecewaan gitu Dari Dua periode sebelumnya Belum lagi ada Fakta sejarah yang mengatakan Kalau misalkan waktu jamannya Pas Wartolengser itu kan Gak ada oposisi ya Jadi jangan sampai di Javu gitu Nah Itu yang keempat Yang kelima menurut gue Yang paling penting nih Untuk para ilustrator Kurang-kurangin lah Ngegunan AI gitu Kalau misalkan membutuhi poster Segala macem Coba untuk berdayakan Artis atau ilustrator gitu ya Banyak banget soalnya di Indonesia Bahkan ada jurusan-jurusan DKAV juga Karena ada jurusan-jurusan kuliah Yang seenggaknya tuh Mengasah kemampuan mereka Dalam menggambar secara manual gitu Jangan sampai Dengan adanya pengembangan AI gini Pemerintah lupa Kalau misalkan setiap kali mereka melakukan Ada beberapa Orang-orang Atau Rakyat-rakyatnya sendiri Yang memang Kesulitan untuk Mencari pekerjaan Kayak gitu Dan yang terakhir Yang paling penting adalah Spray geratnya Gak itu Mungkin ada diantara lo semua Yang bisa ngasih saran Yang lebih bagus Dibandingin gue gitu Untuk pemberitahannya selanjutnya Silahkan tulis di kolom komentar Segala macem tanggapan Dan juga masukan kalian Oke Thank you banget buat lo semua Emang sering aktif di video ngopi Dari episode 1 Sampai episode yang sekarang Nah dan gak afdol Kalau misalkan gue Cuma ngasih saran ke pemerintah Tapi Gue sebagai masyarakat sendiri Gue harus ngasih saran juga Kepada masyarakat Untuk pemerintah selanjutnya Dan gue yakin Lo semua pasti udah pada tau Saran yang pengen gue kasih tau Kelu pada itu apa Untuk 5 tahun ke depan Survive Oke Oke Survive Ada beberapa pihak-pihak Yang mengharapkan ini Menjadi kiamat Atau bencana pemerintahan Ada yang bilang Komis ini adalah The Great Reset Dan segala macem Cuman ya Kita lihat nanti 5 tahun kita bakal gimana Ini bakal sangat seru sih Apalagi kalau misalnya Lo baca berita-berita terbaru Soal pemerintahan Ngomongin soal Orang-orang yang bakal Dijadikan wakil menteri Dan juga menteri Pembentukan kabinet Dan segala macem itu Menarik banget Yang dari awalnya Ada perubahan aturan Buat peningkatan Jumlah kementerian Terus sebelum lagi Ada jabatan-jabatan baru Kayak wakil menteri Ini lucu sih menurut gue Soalnya menteri itu kan Wakil presiden gitu Wakil presiden kan Nah jadi wakil presiden Ada wakil lagi Terus gue yakin ya Dari wakil presiden Itu pasti ada asisten Terus asisten itu ada asisten lagi Jadi wakil Wakil Lucu banget Terus sebelum lagi Ada beberapa Nama-nama yang Mungkin beberapa orang Gak serak gitu ya Kalau misalnya Lihat di twitter Siapa-siapa aja Buat jadi orang-orang penting Di negara kita tercinta Jadi kita tunggu saja Bagaimana hasil beberapa tahun kemudian Apakah kita semakin Bisa merasakan Kesejahteraan Atau justru kesengsaraan Jadi mungkin itu aja Ngopi pada kesempatan kayak ini Selamat bertugas Buat Pak Prabowo Dan juga Mas Gibran Kalau misalkan kalian semua suka Jangan lupa buat like Dan kalau misalkan kalian semua Belum subscribe Jangan lupa buat subscribe Itu aja mungkin ada gue Terima kasih banyak Gue undur diri Sampai jumpa